Intro Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan Anda semua, Nasi Angkasa Seperti biasanya, di setiap berjumpaan saya akan selalu kasih Anda semua update maupun informasi menarik mengenai dunia sains dan juga astronomi Dan kali ini, saya akan menyampaikan lagi update menarik dari teleskop luar angkasa Super Jameisweb yang berhasil memotret gelaksi tetangga dengan sangat-sangat baik Seperti apakah update selengkapnya? Oke seperti biasa, daripada Anda semua penasaran, mari kita bahas bersama Nah sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini bisa semakin berkembang Dan jangan lupa ya, untuk ikuti juga sosial media kami agar kalian semua menjadi yang terup-to-date mengenai informasi astronomi Jadi, menurut beberapa sumber yang saya dapatkan, terutama dari NASA Teleskop Jameisweb berhasil mengambil gambar dari galaksi satelit bernama Awan Magelan Besar dengan lebih tajam, bahkan yang terbaik dari generasi teleskop inframerah pendahulunya Dan inilah hasil luar biasa itu Nah, gambar terbaru dari Jameisweb ini memamerkan kinerja luar biasa dengan tangkapan foto tajam galaksi menggunakan instrumen terdinginnya yang bernama Mid-Infrared Instrument Gambar ini juga menunjukkan adanya gas kemia antar bintang dalam detail yang terbaik termasuk emisi dari molekul karbon dan hidrogen yang disebut sebagai hidrokarbon aromatik polisiklik Hal ini tentu merupakan update yang bagus ya dikarenakan kemampuan pencitraan ini sangat penting untuk membantu teleskop Jameisweb memahami bagaimana bintang dan sistem protoplanet dapat terbentuk Menurut salah satu ilmuwan dalam misi Jameisweb ini yang menjelaskan bahwasannya ini merupakan contoh penelitian sains yang sangat bagus tentang apa yang akan dilakukan teleskop Jameisweb untuk umat manusia di masa mendatang Sebelumnya, para ilmuwan telah melakukan banyak studi tentang pembentukan bintang dan planet di galaksi kita sendiri Tetapi dalam foto ini, para ilmuwan bisa melihat awan magelan besar dengan sangat jelas dan detail terbaik sehingga memberikan pengetahuan baru mengenai bagaimana formasi bintang dan planet dapat terbentuk dari galaksi kecil yang mengorbit bima sakti itu Nah sekarang, coba bandingkan saja Ini adalah gambar yang sama tapi diambil menggunakan teleskop luar angkasa Spitzer Dan ini adalah gambar yang diambil oleh teleskop Jameisweb Bisa Anda lihat sendirikan perbandingan detail gambar yang dihasilkan tentu sangat berbeda jauh Tapi tentu, hal itu wajar ya Dikarenakan teleskop Spitzer, teknologinya memang berbeda zaman dengan teleskop Jameisweb yang jauh lebih modern Teleskop Jameisweb saja memiliki cermin utama yang jauh lebih besar ditambah lagi dengan teknologi yang ditingkatkan seperti detektornya dan titik pengamatan yang unggul jika dibandingkan dengan Spitzer maupun teleskop luar angkasa spesialis inframera sebelumnya Namun, data dari teleskop sebelumnya masih tetap dibutuhkan oleh teleskop Jameisweb untuk dapat mengakses informasi inframera sebelumnya yang nantinya akan diolah kembali menggunakan teknologi baru yang diusung oleh teleskop Jameisweb Untuk saat ini, para insinyur yang mengendalikan teleskop Jameisweb sedang dalam tahap penyesuaian akhir pada instrumen dan semua cermin telah didinginkan hingga suhu ruang yang diperlukan untuk pengamatan inframera Selanjutnya, target yang akan diamati oleh Jameisweb adalah awan magilan besar karena tempatnya yang ideal untuk menyelesaikan proses terakhir dari Jameisweb sebelum dapat bekerja dengan maksimal nantinya Setelah itu, para ilmuwan juga akan menguji kemampuan teleskop Jameisweb untuk melacak objek di sistem bintang kita sendiri seperti planet, satelit, cincin, asteroid, dan juga komet Jadi ke depannya, akan ada banyak gambar lagi yang dihasilkan oleh Jameisweb baik dari pengamatannya ke awan magilan besar atau galaksi satelit dari bimba sakti kita itu dan juga gambar pengamatan dari beberapa objek sistem bintang kita yang saya sebutkan tadi Lalu, dari semua update tadi untuk sementara ini, para ilmuwan yang tergabung dalam misi Jameisweb masih belum merilis informasi tentang target selanjutnya yang akan menjadi fokus pertama Jameisweb ketika pekerjaan pengujiannya selesai Namun mereka tetap menekankan bahwa teleskop Jameisweb tetap akan sesuai jadwal untuk memulai pekerjaan maksimalnya pada bulan Juni nanti Jadi paling lambat, pertengahan sampai akhir bulan depan sepertinya kita semua akan dimanjakan dari hasil luar biasa yang ditangkap oleh teleskop Jameisweb dari bagian alam semesta yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya Dan ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan buat kalian semua Jangan lupa ya, ke depannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik mengenai dunia astronomi yang akan saya sampaikan dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan So, tetap setetun terus ya bersama kami Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton